Peristiwa longsor hebat yang terjadi di kampung Cimapak, Desa Sinaresmi, kecamatan Cesolok, Sukabumi, Jawa Barat, yang merusak rumah warga dan juga menyebabkan korban jiwa ini mendorong berbagai lembaga yang bekerja di bidang sosial dengan sigat memberikan bantuan tenaga maupun materi untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak. Yayasan Buda Seci adalah salah satu yang juga turut menyalurkan bantuannya dengan menyiapkan 40 paket logistik dan bantuan berupa barang yang dapat digunakan sehari-hari oleh korban terdampak. Proses pendistribusiannya ini kita titipkan ke balai desa, kebetulan kepala adat daerah sini kan lebih mengerti, lebih mengenal warganya yang terdampak seperti apa agar bisa disalurkan barang-barang bantuan ini tepat sasaran. Selain memberikan paket bantuan, Relawan Buda Seci juga meninjau langsung lokasi peristiwa longsor ini dan memberikan semangat langsung kepada masyarakat di kawasan terdampak. Harapannya dengan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan masyarakat bisa secepatnya pulih maupun menjalani hidup dengan normal kembali. Semoga warga dan juga keluarga korban bisa tabah, juga bisa semangat kembali untuk menjalankan hidupnya ke depan tanpa ada trauma bencana seperti ini lagi.